Bang mungkin ini udah-udah disengkel sedikit tadi, kritik dari para sivitas akademika ini kan Gak sebesarnya adalah bicara soal penyimpangan lah misalnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Nah bentuk penyimpangan yang dilakukan Pak Jokowi ini menurut para sivitas akademika ini Memundurkan demokrasi itu bisa di-breakdown gak Bang? Apa aja Bang? Yang paling penting sebanyak kan adalah bagaimana sikap parsial ya, sikap memihak Atau ketidak netralan Presiden dalam hal ini yang bahkan kalau kita perhatikan kroniknya Itu sebenarnya kan sudah muncul jauh hari sebelumnya Saya masih ingat betul misalnya di pertengahan tahun kalau kira-kira bulan Mei atau bulan 6 Presiden bahkan mengatakan bahwa saya akan cawe-cawe begitu Ini kan pertama kali istilah cawe-cawe itu muncul begitu ya Bahwa Presiden tidak akan mungkin bersikap netral, Presiden akan cawe-cawe di dalam setiap momentum elektoral Termasuk di dalam pilpres itu Tetapi kemudian di akhir tahun, kira-kira bulan November Presiden Jokowi bahkan justru mengambil semacam pernyataan yang kontradiktif Ketika di hadapan kepala-kepala daerah mengatakan bahwa kepala-kepala daerah Provinsi, keupatan, kota itu harus bersikap netral Harus menjaga netralitasnya Jadi ada semacam upaya untuk memberikan briefing terhadap kepala-kepala daerah Agar bersikap netral Tetapi pernyataan terakhir di tanggal 26 Januari itu justru mendegaskan bahwa Ya Presiden Jokowi juga seolah-olah punya banyak wajah gitu Satu sisi dia mengatakan akan cawe-cawe Di sisi yang lain dia mengatakan harus netral Tetapi pada akhirnya juga justru Tanda petik menjilat lulus sendiri dengan mengatakan Akan memihak, Presiden boleh memihak, Presiden boleh berkampanye dan sebagainya Nah sikap seperti ini kan sebenarnya menggambarkan bahwa Presiden itu seolah-olah melepaskan sifat kedegarawanannya Padahal sebagai seorang Presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Ya Presiden harusnya menjaga netralitasnya Memastikan bahwa keberadaannya tidak memberikan semacam konflik kepentingan Apalagi kita tahu tuh ya Anaknya kan adalah calon wakil Presiden Yang otomatis apapun yang dilakukan oleh Presiden Itu memberikan ruang yang sangat tipis terjadinya konflik kepentingan Nah ini yang mesti kita jaga lah begitu Tapi yang sangat disayangkan adalah Presiden justru tidak mampu menjaga netralitasnya Prinsip luber jurdil dalam pemilu misalnya Mandatori dari undang-undang pemilu Termasuk di dalam petentuan pasal 22E Konstitusi gitu ya Undang-undang dasar Itu mestinya dijaga dengan baik oleh Presiden Sayangnya kemudian Ini yang tidak mampu dijaga oleh Presiden Sehingga memberikan reaksi dan respon dari masyarakat Termasuk juga kami di kampus begitu Ini kan menurut kami adalah semacam Apa namanya Sikap Presiden yang justru Tidak menggambarkan dirinya sebagai seorang negarawanan Oke lah Presiden seringkali mengatakan bahwa Itu kan tidak melanggar undang-undang dan sebagainya Jangan lupa Mbak Gita Aspek tertinggi dari hukum itu kan bukanlah norma gitu ya Bukan peraturan Ada yang lebih tinggi dari peraturan yang kita sebut sebagai etika gitu Makanya saya bilang tadi di awal Presiden seolah-olah abel dengan government ethics itu Bahwa setiap tindakan Presiden itu tidak melulu hanya bicara soal hukum Tidak melulu hanya bicara soal norma Tetapi juga bicara soal etika Dan etika itu sudah sangat sering dipastikan dalam berbagai macam ketentuan kita Tapi MPR misalnya nomor 6 tahun 2001 itu menegaskan Itu soal etika berbahasa dan bernegara Bahwa Presiden di dalam setiap menjalankan tugas dan kewenangannya Harus bersikap jujur dan adil gitu Termasuk dalam momentum pemilihan Presiden ini Presiden tidak boleh cawe-cawe Presiden tidak boleh campur tangan dalam setiap tindakan Yang justru hanya menguntungkan kepentingan pribadinya Kepentingan anaknya dan lain sebagainya Karena itu yang sangat susah dipisahkan Apapun yang diucapkan Presiden Itu agak sulit diterima oleh nalar publik Karena tindakan Presiden itu pasti akan memberikan ruang keberpihakan terhadap anaknya Yang notabene maju di dalam momentum pemilihan Presiden ini Kira-kira begitu